Intro Wacana penundaan pemilu 2024 demi memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi Kian Ryu. Satu persatu, elit politik bersuara mengegolkan wacana ini. Padahal, pembatasan masa jabatan presiden merupakan mandat reformasi. Apa yang melatar belakangi semangat pembatasan ini? Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan pasca kejatuhan Soeharto. Sidang Umum MPR 1999 kala itu mengamendemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamendemen, pasal itu berbunyi. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal itu diubah menjadi Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan tersebut, salah satunya didorong semangat belajar dari kepemimpinan dua presiden sebelumnya, Soekarno dan Soeharto. Soekarno sempat ditetapkan sebagai presiden seumur hidup pada 1963 oleh MPRS. Keputusan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 ini muncul karena keyakinan Angkatan 45 Antikomunis di MPRS bahwa hanya Soekarno yang bisa mengimbangi pengaruh PKI. Soekarno dilengsirkan pada 20 Februari 1967 setelah gagal, meredakan gejolak politik dan ekonomi pasca G30S 1965. Meski Soeharto tak pernah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, namun kuatnya pengaruh Golkar dan intervensi penguasa terhadap parpol masa orba membuat Soeharto sukses memenangi pemilu hingga 6 periode. Setelah hampir 24 tahun reformasi, relakah kamu jika mandat ini dikhianati?